Sekelompok pemuda di kota Probolinggo yang diduga geng motor membabi buta mengroyok pengendara motor di jalan Soroyo, kota Probolinggo. Kontan saja, aksi yang direkam warga ini viral di media sosial Instagram hingga ditonton 18 ribu kali. Masyarakat berharap polisi bisa menangkap pelaku penganiayaan. Ulah kelompok pemuda yang diduga geng motor di kota Probolinggo kembali terjadi. Kali ini sekelompok pemuda tersebut menghajar pengendara motor di jalan Soroyo, kota Probolinggo. Aksi ini viral di media sosial Instagram dengan nama akun Probolinggo kita dan diunggah pada tanggal 22 Mei lalu. Bahkan sudah ditonton lebih dari 18 ribu kali dengan 300 lebih komentar. Dalam video tersebut, gerombolan pemuda menghajar seorang pengendara motor hingga babak belur. Bahkan aksi brutal ini membuat motor korban roboh. Aksi baru berhenti saat sirine mobil ambulan yang terparkir di depan kantor Dinas Kesehatan setempat dibunyikan. Hingga akhirnya mereka kalenggabut membubarkan diri. Dalam komentar netizen, polisi diminta sering mungkin melakukan patroli khususnya pada malam minggu. Agar kebrutalan geng motor tidak terjadi. Ironisnya, aksi ini terjadi tidak jauh dari rumah Dinas Komandan Distrik Militer 0820 Probolinggo. Terima kasih telah menonton. Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota sampai saat ini belum menerima adanya laporan terkait penganiayaan. Hanya saja polisi terus menyelidiki kasus tersebut. Sampai saat ini memang dengan adanya kejadian ini belum ada laporan yang masuk ke kami. Namun demikian kami selaku petugas kepolisian tetap menyelidiki siapa orang-orang yang ada di dalam video tersebut. Apabila sudah terdata menemukan akan kita panggil. Untuk mengantisipasi seperti itu, kami tetap melaksanakan himbauan kepada masyarakat. Apabila ada pemuda yang berkumpul, kami akan adakan himbauan-himbauan untuk memburukkan diri apabila tidak ada manfaatnya di situ. Warga Kota Probolinggo berharap polisi segera menaikkan para pelaku pengeroyokan. Karena aksi mereka membuat masyarakat dihantui ketakutan.